Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan penerimaan zakat infak dan sedekah yang diselenggarakan Badan Ambil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Berau. Untuk tahun ini, tema yang diambil masih sama dengan tahun lalu, yaitu Berau Berzakat. Penerimaan zakat tersebut yang dilaksanakan di Kediaman Bupati Berau 13 Juni 2017, di mana saat itu sudah terkumpul kurang lebih Rp1,834 miliar. Hal ini merupakan agenda rutin setiap tahunnya di saat bulan Ramadan untuk menghimpun zakat infak dan sedekah dari aparatur sipil negara, perusahaan, dan masyarakat. Basnas Kabupaten Berau ini memfasilitasi bagi masyarakat mobil khusus ataupun khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kabupaten Berau atau yang berusaha di Kabupaten Berau, kita fasilitasikan untuk berjakat di Kabupaten Berau. Sehingganya kami dengan meminta restu Bapak Bupati untuk dapat dilaksanakan penerimaan zakat perusahaan-perusahaan termasuk para pengusaha di Kabupaten Berau dan juga masyarakat di Kabupaten Berau untuk melaksanakan penerimaan zakatnya di Rumah Kediaman Bapak Bupati. Hasil dari pengumpulan zakat kemudian akan disalurkan melalui berbagai program yang berlandaskan 8 ASNAP. Namun tidak semua, tapi sekurang-kurangnya 6 ASNAP yang rutin dilakukan Basnas Berau setiap bulannya. Penyaluran kita selalu berlandaskan dengan 8 ASNAP. Dari 8 ASNAP memang tidak semua ASNAP itu ada pada saat ini, akan tetapi sekurang-kurangnya yang kita laksanakan itu yang kita distribusikan atau kita berdayakan itu minimal 6 ASNAP yang dilaksanakan. Tetapi yang 6 ASNAP ini adalah yang rutin, yang senantiasa diberikan pendistribusiannya kepada mereka. Sampai saat ini salah satu program, satu keluarga, satu sarjana atau SKSS yang telah dibiayai Basnas Berau telah berjalan. Ada 32 mahasiswa sampai dengan sarjana dibiayai Basnas. Selain itu, banyak program lain yang tentunya berpihak pada masyarakat ekonomi lemah atau tidak mampu. Sampai saat ini ada 32 SKSS yang dibiayai oleh Basnas. Dalam hal ini di stikas Jogja, stikas global Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di Berau ini sendiri. Sejumlah 32 mahasiswa yang nantinya sampai dengan sarjana, dari 0 sampai sarjana, betul-betul 100% dibiayai oleh Basnas. Di samping biaya-biasiswa stimulan yang sifatnya hanya santunan, yang diperkirakan hanya bantuan sementara saja, itu banyak sekali yang perlu dibantu dan kita bantu kepada masyarakat yang ekonomi, kurang bagus ekonominya. Dalam hal ini, memang kalau warga kita ada yang memohon, pasti kita survei kelayakannya, layak tidak atau miskin apa tidak, itu menjadi dasar ukuran kita untuk membantu daripada bantuan biaya siswa ini. Tim Liputan Profision melaporkan untuk ICTATV.